Intro Kejaksaan Negeri Ngawi menerima pelimpahan berkas perkara dan tersangka kasus korupsi dari Polres Ngawi. Kasih Intelijen Kejaringawi, Afiful Barir menjelaskan dalam pelimpahan tahap 2 dari Polres Ngawi, perkara tindak pidana korupsi dengan tersangka bernama Pujianto, 56 tahun warga desa Kuadungan Kecematan Kuadungan Ngawi, yang merupakan mantan Kepala Desa Kuadungan 2013-2019. Menurutnya, kasus korupsi yang menjerat mantan KADES ini yakni diduga telah melakukan penyimpangan pengelolaan keuangan desa, termasuk dalam APBD tahun anggaran 2016 yang bersumber dari dana desa atau DD dan lokasi dana desa atau ADD dan penyimpangan pengelolaan keuangan desa yang bersumber dari pendapatan asli desa atau PADES berupa sewa tanah kas desa pada tahun 2011 sampai dengan 2018. Diakuinya, untuk motif tersangka yakni ketika ada sewa tanah kas desa hasilnya tidak dimasukkan dalam laporan pendapatan asli desa atau PADES, akan tetapi digunakan secara pribadi, guna kebutuhan sehari-hari. Akibat perbuatan tersangka, negara dirugikan hingga Rp301 juta. Selanjutnya, tersangka dititipkan di rumah tahanan Polres Ngawi yang kemudian akan dilimpahkan ke pengadilan Tipikor untuk dilakukan persidangan lebih lanjut. Ini dari 2022 sekitar pukul 11, Kederajaan Negeri Ngawi telah menerima pelimpahan atau tahap 2 dari Polres Ngawi yaitu perkara Tipikor atas nama tersangka Inisial B atau Bujanto. Nah, kasus tersebut itu kasus terkait melakukan tindak-tindak kursi berupa penyimpangan pengelolaan keuangan desa dalam APBDES tahun 2019 dengan yang bersumber dari DD, ADD, dan penyimpangan pengelolaan keuangan desa yang ada dalam APBDES tahun 2011 sampai dengan tahun 2018. Yang bersumber dari pendapatan asli desa, berupa sewa tanah khas desa di Desa Kewadungan, Kejamanan Kewadungan, Kabupaten Ngawi pada tahun 2011. Posisi tersangka saat ini kita tahan, sementara masih kita tertipkan di Polres Ngawi, untuk selanjutnya nanti kalau sudah kita limpah, kita limpahkan penahanannya di Lapas Ngawi. Modusnya gimana? Modusnya ini jadi ada sewa tanah khas desa, tetapi tidak dimasukkan di dalam APBDES, PAD desa. Jadi itu dipakai sendiri gitu uangnya? Ya, indikasinya begitu mas. Perugian negaranya sampai berapa itu? Perugian negaranya sekitar Rp301.494.000. Afiful menambahkan akibat perbuatannya tersangka disangkakan pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang tentang Pemberatasan Tidak Pidara Korupsi dengan ancaman hukuman minimal 4 tahun penjara. Itu Wahyu, JTV Ngawi.